halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kembali lagi di channel youtube peterianian dayani nah jadi hari ini saya mau share apa ya pembuatan dipan untuk musola mini di dapur ya nah ini pak suami lagi ngerakit ngerakit besinya kemudian kita coba setel di belakang eh maafin ya itu di belakang ada kak dela sama kawan kawannya lagi masak lagi mau bikin acara gitu deh bakar-bakar ayam katanya nah jadi ini dipannya itu tinggi sekitar berapa ya 25 cm lah lebih kurang ya terus kakinya itu dipasangin sepatu saya gak tau namanya yang jelas itu beli karet biar gak merusak lantai gitu nah jadi seperti ini untuk pembuatan dipan ini tuh menghabiskan besinya sekitar satu setengah batang ya atau lebih kurang 200 ribu untuk besinya saja untuk bikinnya ya pak suami sendiri yang bikinnya dilas dipotong-potong ada alatnya alhamdulillah kemudian nanti untuk bagian atasnya rencana kan waktu itu mau pakai triplek yang tebal terus pakai ensel biar dibuka tutup buka tutup kayak tempat tidur sekarang yang kekinian gitu lah ada waktu itu mau endorse juga ke saya cuman karena pengirimannya jauh bukan di Jakarta saya di Pekanbaru ya batal endorsenya nah jadi terinspirasi dari itu sebenarnya bikin dipan ini ya biar bisa nyimpan-nyimpan karpet atau spray di bawahnya gitu cuman ya gitu mikir modalnya mahal ini aja udah 200 ribu untuk besinya akhirnya kita burungkan dan bakalan taruh papan aja ya nah kalau papan paling kita beli per lembar satu lembar tuh panjang 4 meter lebih kurang segitu kemudian tebalnya kita bisa pilih juga mau tebal semana harganya disesuaikan ya akhirnya kita beli papannya tuh yang mungkin 2 cm gitu ya tebalnya cuman karena kita minta ketamin langsung jadilah sisa 1,5 cm lagi nah seperti ini papannya udah minta dipotong-potongin langsung jadi bisa buat pulang pakai mobil ya kalau panjang-panjang gimana mau masukin ke mobil yaudah akhirnya diukur dulu dipan tadi barulah beli papannya dipotong-potong langsung untuk pembatas ruang tamu ini belum selesai sebenarnya ya cuman kita langsung kerjakan untuk dipan di ruang musola aja dulu pelan-pelan aja ya jadi papannya disusun seperti ini cuman nanti kita bakal satu-satuin gitu ya biar senang ngangkatnya misal 2 atau 3 atau 4 gitu nanti nah untuk papannya ini tuh habis berapa lembar ya kalau tak salah 4 lembar 1 lembarnya 75 ribu sudah diketam seperti ini udah dipotong-potong lebih kurang uangnya 300 ribu jadi besi 200 papan 300 habis 500 ya mak untuk bikin dipan kecil di ruangan musola ini masih nggak nyangka juga ya jadi sengaja ruangan musola ini tuh kita pasangin dipan biar ada perbedaan lantai dapur sama tempat ibadah gitu ya nah jadi papannya ini waktu masih basah masih rapi seperti ini yang nggak ada yang melenting sana melenting sini jongkek sana jongkek sini masih rapi harus cepat dicat atau diminyakin gitu ya nah jadi nanti di bawahnya itu mau saya manfaatkan untuk menyimpan karpet yang panjang yang panjang gitu ya ada beberapa karpet kemudian kalau bisa nyimpan bantal-bantal yang nggak kepake kita bisa simpan disini ya bisalah dimanfaatkan untuk nyimpan-nyimpan barang bawahnya nanti mungkin saya mau kasih alas entah pakai tikar plastik atau gitu aja nggak nggak apa-apa lah ya nah ini dia sisa papannya yang belum dipotong semua karena mau bawa pulang sisanya siapa tahu bisa dimanfaatkan ya kan jadi pak suami potong sendiri pakai gergaji seperti ini penasar yang pengen coba ya awas kalau beli hati-hati sikit-sikit kayak-ayak oh tak iyalah 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 tu harus kena bajunya hati-hati iyalah dan alhamdulillah akhirnya selesai juga yang bikin tipan untuk di musola mini kita rumah ini nah jadi ini tuh baru habis dicat ya tadi sengaja pakai papan biar ada apa ya space untuk penyimpanan dibawahnya tadinya mau pakai triplek yang tebal tebal gitu ya terus pakai ensel bisa diangkat gini cuman kita mikir biayanya mestilah banyak ya jadi akhirnya kita akali seperti ini yang bagian ini adalah triplek tipis kemudian yang ini papan bisa dibuka ya kita minta tolong sama pak suami dulu nah jadi seperti ini misal kita mau naruk-naruk karpet dibawah atau apa-apa bisa ya atau mau membersihkan juga bisa nah ini disatu-satuin sama pak suami ada yang empat ada yang tiga ada yang dua ya empat empat dua empat empat dua dua seperti ini jadi bawahnya bisa kita mencantin untuk nyimpan barang-barang ya sengaja dicat karena papan ini mudah melengkung melengkung gitu ya jadi harus cepat dicat ini aja udah kelihatan melengkung ya dia tuh mengeringnya ya papanya menyusut nah jadi dia bisa keriting-keriting makanya disatu-satuin sama pak suami dipaku-pakuin gitu oke jadi ini lebarnya sekitar seratus dua lima kemudian panjang ini dua ratus tiga enam nah jadi untuk berdua sholat atau bertiga masih bisa ya satu dua ya masih bisa ya kita pun pergunakannya untuk utamanya tamu kalau mau sholat bisa disini ya oke kita mau coba pasang karpet sebenarnya karpetnya belum ada yang pas tapi kita pasang aja deh dulu apa yang ada aja dulu ya mak bismillah nanti ada aja tuh datang karpetnya amin atau lebihnya dilipat sebelah sana ya gak usah menjuntai dilipat sebelah sana aja karpetnya kalau sini lipat jadi menjuntai gini oke nah jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk bikin mushalam ini di rumahnya ya maafin ya belum sempurna mestinya ini pakai karpet yang pas-pasan mestinya warna hijau misalnya kayak gitu ya atau warna apapun lah yang senada mau coklat mau apa nah nanti insya Allah kita usahakan ya sementara ini dulu semoga menjadi inspirasi mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan dan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye bye dan akhirnya kita susupin ya ke samping jadinya cukup kita lihat dari sini tuh assya Allah alhamdulillah jadilah ya musham namini kita kita dadah dadah Terima kasih.